Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf ya, ini aku isi suara-suaranya karena memang mic-nya mati Jadi kadang apa yang aku omongin ini gak sinkron sama yang ada di video dimaklumin ya Ini sudah menjelang sore di Ocean Park guys Dan kita sebenarnya mau jalan pulang Dan sekalian jalan pulang itu kita keliling-keliling tamannya yang diberada di bawah sini Untuk mengitari seluruh Ocean Park itu gak cukup sehari guys Makanya kalau ada waktu dan ada uang lebih kita boleh main lagi ke sini Dan mencoba wahana permainan yang belum pernah kita coba Dan ini adalah Ocean Park bagian bawah Dan sebagian temen juga udah pada pulang karena udah sore hari Ada yang harus pulang awal Dan ini memang aku juga harus pulang Dan karena masih ada sedikit waktu Ini aku mencoba eksplor jalan-jalan ke tamannya Yang super mewah, super gede, super asri, cantik banget Apalagi kalau malam hari menjelang malam hari lampunya itu dinyalain Jadi tambah gemerlapnya dari Gemerlap dari tempat wisata ini terpancar sempurna Dan pada saat ini tepat jam 6.30 ya Dan masih belum petang ya Kalau disini masih terang banget Tuh lihat kayak seperti masih jam 5 Dan ini sengaja kita mencari jalan yang belum kita lalui Jadi sedikit berbeda dengan jalan yang pertama tadi Ini jalan yang satunya Disini menuju tempat pertunjukan juga Cuma ini gak tau pertunjukan apa Saya cuma lihat-lihat saja Dan disini ada kolam ya Sebuah kolam Gede banget kolamnya ini Dan ada air mancur Ini wahana untuk anak-anak ya Sebenarnya karena mic saya itu Non aktif atau apa ya Off Jadi tidak bisa mendengar suara aslinya Nah suara Kalau suara aslinya itu Air mancurnya itu Yang keluar-keluar itu Itu tuh ada 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 kayak tekanan Ditekan-tekan gitu oleh anak-anak Jadi airnya itu muncret-muncret gitu Gimana caranya jelasinnya Jadi riuh banget Suara anak-anak Bersorak-sorak Dan Menabuh Kayak gendang gitu ya Kayak ditabuh-tabuh gitu Terus airnya itu bisa Keluar Jadi anak-anak itu excited banget Memainkan permainan ini Dan ini aku mencoba Berkeliling di area Permainan ini Untuk menikmati Suasananya Suasananya Di sore harinya itu Disini Sangat Asik ya Suasananya itu beda Lebih tenang Disini Sambil Menikmati Air mancur Itu bisa Merelaksasi banget Sebenarnya Sudah capek banget Mau segera pulang Tapi enggan Ninggalin tempat ini Karena Ketika kita masuk Ke wahana Permainan Itu kita ingin Melihat lebih dan lebih Apalagi tempatnya itu Gede banget Masih banyak yang Belum kita kunjungi Jadi enggan banget Mau pulang Meskipun sudah capek Dan waktunya pulang juga Ini aku Coba muter Dan semakin Kuputari Semakin Cakep tempatnya Semakin aku Pingin Terus-terus Mengeksplore Tempat ini Nah ini Lampunya Sudah mulai Nyala ya Dan ketika Lampunya mulai Nyala itu Tambah cantik banget Tempat ini Sayangnya Aku harus pulang Waktunya juga Mepet ya Karena jam setengah Delapan itu Harus nyampe rumah Coba kalau bisa Sampai malam Disini Aku pengen banget Menghabiskan malam Disini Tapi kakiku itu Pegel Pegel Sekali Karena seharian Ya Dari jam 9 Itu kita udah On by Udah Stand by Jadi Capek banget Seharian Butuh Istirahat juga Kakinya Dan ini Aku jalan pulang Jalan pulang Sambil Aku Ingin Memperlihatkan Kepada Kalian Suasananya Menjelang Malam Hari Di Ocean Park Ini Dan ini Adalah Video Terakhir Saya Tentang Ocean Park Yang Yang sebelah Yang sebelah Sini Tadi Pintu Masuknya Antara Pas kita Datang Dan mau pulang Itu beda Banget Kalau pas Saya datang Tadi Pagi Ini Kelihatan Lebih rame Dan tidak Terlihat Cantiknya Tapi ketika Pas pulang Sore hari ini Terlihat Luas Dan Sangat cantik Tatanan Dari Bangunannya Dan tempat Permainannya Karena mungkin Kalau suasana Sore hari itu Memang Kameranya Lebih Jelas Lebih terang Kameranya Memang Kamera Jadul Dan Oke Ketika kita Melewati Dari pintu ini Berarti kita Sudah keluar Dari Ocean Park Dan tidak bisa Kembali lagi Kalau tidak Membeli tiketnya Dan ini Adalah bagian Luarnya Dari Ocean Park Nah ini Situasinya Ocean Park Bagian luar Bagian pintu Masuk Atau Entras Dan ini Adalah Icon Icon Dari Ocean Park Ini Berbagai Jenis Patung Ikan Dan Taman Warna Warni Air Mancur Dipajang Di depan Pas Depan Dari Ocean Park Dan ini Menjadi Icon Cantik Bisa Menjadi Arena Bermain Untuk Anak Dan Ini Adalah Icon Dari Ocean Park Hong Kong Cantik Banget Kan Untuk Kalian Yang berada Di Hong Kong Yang berada di Hong Kong Dan ingin datang Segera datang Mumpun tiketnya murah Di dalam Ocean Park Ini Banyak Sekali Wahana Permainan Yang seru Seru Dan Asik Banget Oke Waktunya pulang Terima kasih Sudah Menonton Video Saya Nantikan Video Saya Berikutnya Jangan Jangan lupa Dukungannya Dengan Subscribe Channel Agar Channel Ini Bisa Terus Berkembang Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih